Intro Technical View Pongseling 17 Februari 2021 jam 11.54 menit waktu Indonesia bagian Barat High 1.3907 dan Low 1.3861 running price 1.3893 Kenaikan kembali tertahan dan persis di area 6 1.8% 1.3943 Kalau Anda lihat dari candlestick ini sebetulnya 50-50 ya Dia bentuknya lebih kepada spinning top Meskipun tail panjang ke atas tail panjang ke bawah ya Dan drill bodynya terlalu tipis untuk dikatakan spinning top Tapi it's okay kita asumsikan ini adalah indecision candle Atau bisa saja kalau misalkan berbentuk salib seperti ini Equal gini berarti kita sebutnya doji saja Doji ini akan mengakibatkan 2 hal bisa naik bisa juga turun Jadi artinya kalau misalkan kita asumsikan dia sudah peaknya Maka kemungkinan ini akan terjadi reversal baris terlebih dulu Atau kita sebutnya factor of correction Nah terkait dengan data retail sales Amerika nanti malam Juga di Inggris juga kita akan melihat release data yang sama Dan otomatis yang lebih dulu muncul adalah dari kawasan Inggris Nah estimasi kalau dilihat dari technical Ini akan mengakibatkan pola penurunan Jadi kemungkinan potensinya kita akan mencari area sell terlebih dahulu Lalu kemudian kalau misalkan pun di grafik ini Area bottomnya yang kemungkinan akan dilirik adalah 1.3740 Walaupun secara pribadi saya tidak melihat mungkin potensinya tidak akan sampai sana Penurunan saya rasa mungkin akan tertahan di area 1.3800 Atau mungkin 1.3820 Atau maksimum di 1.3780 Tapi kita akan lihat apapun bisa terjadi Mungkin saja kalau release data Pounseling atau release data sektor dari kawasan Inggris sendiri Dirilis sangat buruk Maka kemungkinan potensinya jauh lebih dalam Nah jadi itulah sebabnya kenapa Candlestick ini kita sebutnya dengan 50-50 atau indecision candle Tapi untuk sementara waktu kita asumsikan Kita kesimpulkan bahwa ini akan terjadi penurunan Kemudian di grafik H4-nya sendiri Ini yang mengakibatkan kenapa Kalau misalkan kita melakukan sell Otomatis yang saya lihat adalah penurunannya akan relatif tertahan Nah pertahanan pertama itu sebetulnya berada di 50% Fibonacci Attachment Jadi saya tarik di wave terakhirnya Ini adalah wave naik Kenapa saya tidak ambil dari wave turunnya Karena wave turunnya sedang berjalan Jadi kalau misalkan wave turun sedang berjalan Kita pantang untuk melakukan atau menarik area tersebut Jadi kita ambil dari wave terakhirnya Walaupun kita tahu ini akan turun Tapi juga ada batasan Mungkin saja penurunan tersebut sekedar area pullback atau deep ataupun correction Nah 50% area ternyata berimpitan dengan zona historical pass di 1.3865 Yang artinya zona tersebut akan kecendungannya menjadi area yang cukup kuat Itu terbukti sampai saat ini area penurunan tertahan di zona 1.3861 Yang berarti ini adalah tail dari area 50% yang ternyata berada di 1.3862 Jadi kemungkinan potensinya pullback ini juga jangan terjebak Karena kemungkinan potensi ini masih bisa menghebatkan penurunan lebih lanjut Nah sell on pullback silahkan dilakukan 1.3900 Ataupun 1.3915 Dengan asumsi dia akan tertahan di zona 23.6% ini Lalu kemudian dia turun tersungkur sampai target pertama 1.3865 Target kedua 1.3800 Lalu kemudian stop loss adalah 1.3965 Saya mengantisipasi jika ternyata memang ini adalah pullback saja Lalu kemudian dia akan rebound dan melanjutkan kenaikan Nah bagaimana kalau misalkan ingin buy Kalau ingin buy sebetulnya Anda bisa menunfaatkan di area 61.8% Ataupun 76.4% Yang mana area tersebut berada di kisaran 1.3816 Ataupun 1.3841 Selalu digunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Intro Technical View Euro USD 17 Februari 2021 Jam 11 lewat 59 menit Waktu nisah bagian barat High 1.2105 Low 1.2082 Running price 1.2091 Kembali dengan fase penurunan Meskipun kemarin euforianya Sempat memberikan harapan akan terjadinya breakup Seperti yang Anda lihat disini Dia naik sampai zona 1.2168 Yang mana area biru ini adalah Area resistant kita Yang sempat beberapa kali membantu Dan 1.2173 terbukti masih cukup ampuh Sehingga tail saja yang terbentuk Lalu kemudian real body justru ditutup ke area bawah Nah pertanyaannya tentunya Apakah inverse head and solar masih terbentuk apa tidak? Ya kemarin kita sudah jelaskan Kalau misalkan penurunan at least tertahan di 1.2057 atau 58 Maka kemungkinan potensi inverse head and solar masih bisa terbuka Lagi pula kita masih jauh dari kata breakout yang terjadi kemarin Ini hanya false signal Lalu kemudian area pullbacknya Atau area deepnya bisa saja menyampai atau menyambangi area biru ini Sehingga bagian right shoulder bisa lebih rendah dari apa yang sempat terjadi di tanggal 12 Februari yang lalu Nah kemudian bagian head ada di area 1.963 Maka kemungkinan potensi ini Kalau kita lihat dari tendensinya Penekanan akan tetap terjadi Dikarenakan adanya candlestick seperti ini Nah kalau misalkan ini yang terjadi Maka potensi pemulihan ataupun kenaikan rasa-rasanya agak berat untuk Euro ISD Tapi kita lihat terlebih dahulu Kondisi dari grafik H4 nya Ada satu hal yang cukup istimewa Dimana kita akan sedikit melupakan apa yang sempat kita kupas terkait inverse head and shoulder kemarin Tapi Anda perhatikan fokus di bagian kanan Ya saya asumsikan kenaikan terakhir dari zona ini 1.1951 di tanggal 5 Februari Lalu kemudian spike dan beberapa kali spike Bahkan area tertinggi kemarin 1.2166 Lalu kemudian di zona ini justru kalau kita lihat Bentuknya seperti megaphone alias corong suara Nah kalau kita lihat lagi di dalam technical analysis untuk part chart pattern Disini adalah sebutannya dengan broadening wedge Broadening wedge formation Dimana keduanya baik itu area resisten Dia melebar Area support pun ikut melebar Nah perhitungannya sederhana 1, 2, 3, 4 Dan di area keempat ini Dia akan membutuhkan dorongan kembali sampai zona wave 5 Dan hitungan kelima disinilah nantinya yang akan menentukan pola penurunan lebih lanjut Jadi itulah sebabnya di bagian daily chart Kalau kita asumsikan inverse headseller masih terjadi apa tidak Masih bisa terjadi Tapi dengan catatan di grafik keempat pun Rasa-rasanya untuk spike sampai 1.2170 Akan kembali mengalami kendala dan disini akan terjadi rejection So the big trend Kalau misalkan kita asumsikan big trendnya mengikuti megaphone ini Maka kemungkinan kita masih bisa melihat spike terlebih dulu Sampai at least 1.2150 ataupun 1.2170 Lalu kemudian nantinya dia collapse disini Tapi untuk hari ini Kita coba ikuti dari megaphone tersebut di grafik keempat So preferable Ini karena ini adalah hitungan keempat Maka hitungan kelimanya harusnya dia akan mengalami kenaikan terlebih dulu So silahkan lakukan buy on dip 1.2070 Ataupun 1.2085 Dan target pertama adalah 1.2120 Dan target kedua adalah 1.2170 Sementara stop loss Silahkan gunakan kurang lebih di area 1.2025 Dan dengan catatan Kalau misalkan Anda mengonsumisikan ini Sudah melihat area kenaikan sudah maximum di area 1.2170 Atau mendekati Anda tinggal prefer disini Anda bisa melakukan sell Atau Anda menantikan breakout Betul-betul breakout dari area infrasi attention Tapi untuk sementara waktu Kita fokuskan tentang broadening wage tersebut Selalu gunakan stop loss dan diselanjaman Sesuai dengan equity dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodana Terima kasih telah menonton!